Terima kasih. 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 Sebelum Terima kasih. 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 Eh, kamu emangnya hari ini libur apa? Gak masuk kantor. Jam segini kok belum bangun. Emang jam berapa, mah? Udah siang. Ya gak mungkin lah aku gak kerja. Ntar gimana caranya aku bisa ketemu Nadia. Gawat. Pakai keceplosan segala lagi. Kan gue jadi malu sama mama. Iya, iya deh. Yang udah tunangan. Ya udah sana siap-siap. Mandi, yang ganteng, yang rapi. Terus kamu ketemu deh sama tunangan kamu. Pakai bawa dulu ya. Iya, mah. Diminum susunya. Ya. Tunangan. Tunangan. Tunangan gue lagi apa ya? Semoga Vina gak apa-apa kalau aku pakai makeupnya sedikit. Gimana sih? Ini Nadia. Hai. Ya ampun. Lo makeup. Gue kaget. Kirain bukan lo. Kenapa keliatan jelek ya? Enggak kok. Kamu cantik, Nat. Tapi emangnya ada acara apa? Emang kamu gak kerja? Enggak, gak ada acara apa-apa kok. Justru aku mau berangkat kerja sekarang. Oh gitu ya. Tumben kamu dandan. Pasti ada sesuatu. Soalnya, baru pertama kali gue liat makeup kayak gini. Enggak ada apa-apa kok udah dibilangin. Tanah lebay deh. Masa? Nadia, kita kok gak diundang sih ke pertunangan palsu lo? Siapa yang bilang palsu? Apa lo bilang? Gue gak salah denger. Jangan bilang. Oh beneran aja. Dian lagi sama Natan. Terus lo suka sama dia. Oh. Enggak. Iya maksud aku tuh. Aku telat. Maksud aku tuh aku telat buat kerja. Aku harus kerja. Maaf ya. Aku pergi dulu. Dadah. Dadah. Saya bisa cariin kamu peran di salah satu sinetron. Seriusan? Serius? Sangat-sangat serius. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Gampang. Kamu tinggal kasih uang cash sama casting direkturnya. Oke. Saya setuju. Nih. Nanti saya kasihkan ke casting direkturnya. Oke. Makasih banget ya pak. Saya seneng bisa ketemu orang kayak bapak. Oke. Anggap aja saya membantu kamu mencari pekerjaan. Sekarang kamu pulang. Dan siapin diri kamu. Nanti saya WA alamat saya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saat semakin dekat denganmu Semakin dalam padamu Nadia tuh sekarang punya gue, bukan punya lo Aku di dera gelombang Iya, sorry Tapi gue kesini, gue pengen ketemu sama lo Kita berdua harus ke puncak, buat ngurusin izin buat pembangunan resort, oke? Ya, karena kita berdua partner, kita mesti kesana, ya? Kalian banget ya? As soon as possible, kalo bisa ya malam ini Oke, tinggal dulu ya Gimana? Lo mau ikut? Lo harus ikut Ini perintah Oke Oke, ikut Kak Dilan, Kak Dilan, Kak Dilan, Kak Dilan, Kak Dilan, Kak Dilan, Kak Dilan Kak Dilan Pris ya, Karina mau ikut Nathan aja, ngajak Nadia Lihat nih, Karina boleh ikut, kan? Enggak, Karin, enggak, enggak, oke? Pokoknya aku gak ngijinin kamu, oke? Udah Rizka, Kak, kalo misalnya Kakak gak ngijinin Karina Ntar Karina bakal nangis Kakak gak tega kan kalo Karina nangis Karina nangis ya, Karina nangis Pokoknya enggak, titik Sekuriti Sini Iya, Mas Pastiin ya, kalo adik saya ini dia gak keluar dari kantor dalam waktu 2 jam, oke? Siap, Mas Oke, saya tinggal Kak Adilan, Adilan Udah Kak 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 Adilan Ihhh 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 Cuen banget sih Ihhh 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 Aduh Nadia Itu dagingnya terlalu overcook tau gak? Lo inget kan? Cara masak beberapa jenis daging itu berbeda-beda Dan kalo dagingnya kayak gitu Itu gak boleh dimasak sampe coklat Lo gimana sih, ganti yang baru? Ya Ya ampun Nadia Lo bisa ngukur tingkat kematangan gak sih? Lo ini juru masak Harusnya lo ngerti kalau jenis mie yang itu Gak bisa dimasak terlalu lama Jadi lembek kan? Maaf Chef Lo harus fokus dong Lo harus tingkatin kualitas kerja lo Jangan menangguin Oke Repsenan Maruk Padahal kan kalau tegur orang Bisa kan pakai cari baik-baik Mentang-mentang udah jadi syak terkenal Mengurus orang seenaknya Berselin Bersombong Belagu Udah belagu Kasar Egois lagi Dah sini gue bantu Lo butuh bantuan apa? Gak usah Lo tugas aku kok Lo marah? Enggak Ngapain pakai maris segala? Bagus deh Emang harusnya lo gak marah Kan lo emang udah ngelakuin kesalahan Jangan? Iya Tapi kan kalau nebur Gak usah pakai marah-marah segala Tidak teriak Aku kan tunangan kamu Pikir dong Ya Maksudnya Pura-pura Tunangan kamu Tapi semua orang kan anggap Kalau kita serius Hubungannya Nadia Gue negur lo Karena gue pengen lo itu jadi yang lebih baik Kalau gue Gak keras sama lo Gak tegas sama lo Lo gak akan bisa maju lah Tapi kan Tapi apalagi? Gak usah pakai teriak-teriak segala Kalau kasih tau cara baik-baik Belum lembut Gitu kek Gue cuma dikit lo teriaknya Namanya juga suasana dapur lagi kek Ganti lo bisa salah denger Ya enggak dong Kok pingin aku masih bagus kok? Yaudah Lain kali gue gak usah teriak-teriak deh Tapi judi sedikit bisa kan? Serah Oh jadi lo masih marah? Tau lah Dikir aja sendiri Masih marah gak? Gak tahu Assalamualaikum 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 Permisi Kok gak ada orang sih? Perasaan tadi gue janjirnya disini Apa mungkin orangnya lagi pergi kali ya? Gue coba tanya tetangga aja deh Mbak-mbak Ya? Saya mau numpang tanya dong Yang punya rumah ini dimana ya? Soalnya saya tadi janjian di rumah ini Tapi kayaknya gak ada orang Mungkin mbak tahu orangnya dimana? Barusan dia kesini Tapi kayaknya bawa barang-barangnya Kayaknya mau pindah mbak Mau pindah? Pindah kemana mbak? Wah saya gak tahu mbak Yuhuu Permisi Hai Hai Ibu Dewi Mau apa kamu kesini? Biasa aja kali Tanta Karina juga gak sudi kok ke tempat ini Kok gak ada alasannya Udah Gak usah banyak basa-basi Oh iya Tanta Nanti Nadia hitung bakal izin ke Tanta Untuk pergi ke puncak Dan dimanapun caranya Tanta gak boleh ngingin dia ya Maksud kamu? Hih Hih Apa ini? Udah Tanta gak usah basa-basi Karina juga tahu Tanta lagi butuh duit kan? Bye Ini cewek bener-bener gak tahu diri ya Dia pikir semuanya bisa dibeli pakai duit Karina Karina Udah cantik Pinter lagi Maaf ya Nadia Aku bisa ngalahin kamu Dengan sekali pukul uang aku Kalo misalnya Vina mau jadi artis Untuk casing tuh ada biaya pendaftaran ya Ibu masih mau kan dukung Cicita Vina Kita sama-sama Hey I got ya Kita sama-sama Hey I got ya Selin sih tuh si Karina Gak punya manner sama sekali Tama-tama anak orang kaya dibikir bisa seenaknya kayak gitu Tapi Lumayan juga sih Saya jadi punya penghasilan tambahan Terserah lah dia mau ngapain juga Oh Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Eh Vina Ibu maafin aku ya Aku tahu ibu pasti marah sama aku Alah udah Ngapain sih kamu datang kesini lagi Ya iyalah bu Ini kan rumahnya Vina Eh Kalo ini memang bener rumah kamu Dan kamu mengaku jadi anak ibu Harusnya kamu gak ninggalin ibu di rumah sakit sendirian Hah Bu Udah tak Ibu 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 Vina bisa jelasin semuanya Maafin Vina Kamu mau jelasin apa lagi sama ibu Hah Jelas-jelas kamu ninggalin ibu di rumah sakit sendirian Kamu mau jadi anak duraka Bu Vina tuh mana mungkin ninggalin ibu kaya gitu Ibu Vina tuh sayang sama ibu Hah Hah Karena dia tuh Karena dia semuanya Nggak dia Maksud kamu apa sih Ibu Vina tuh udah ngumpulin duit sana kemari buat ibu Buat pengobatan ibu Tapi kan Nadia aja tuh Sok-soan jadi pahlawan Pahlawan gimana maksud kamu Iya Ibu tau sendiri kan Kalau kak Nadia itu temen-temennya orang kaya semua Dia pasti minta bantuan mereka ibu dan kemaren Pas Vina baru datang ke rumah sakit Vina diusir dan mereka bilang kalau Vina tuh udah nggak dibutuhin lagi disini Si Nadia ngusir kamu Beraninya dia ngusir kamu Anak ibu sendiri Awas ya Ibu Ibu kemana Dia mau ngusir Nadia dong Kita keluarin barang-barangnya sekarang Dasar anak nggak tau terima kasih Ibu Jangan bu Kenapa jangan Dia udah berani ngusir kamu anak ibu sendiri Kenapa Ibu Ibu coba bayangin sekarang kondisinya kayak gimana Kita tuh bisa manfaatin karena dia sama temen-temen yang kaya itu Dia juga ya Tapi kalau kayak gini caranya Dia yang kaya dong Terus kita minta-minta terus Menurut kamu gimana? Udah ibu tenang aja Vina itu udah hampir berhasil untuk dapetin sesi ke Vina Vina udah bakalan dapet peran di TV Tapi kalau misalnya Vina udah terkenal Udah sukses Udah kaya raya Kita nggak perlu lihat umur kampungan ya si Nadia Oh iya? Kamu bakalan jadi artis Iya dong bu Tapi Vina butuh bantuan ibu soal uang Uang? Uang? Ah iya Makasih ya Nih pesan selanjutnya Oke sep Siap! Astagfirullah, Chef Jamba kenapa? Aduh, Chef. Tangan saya keiri, Chef. Saya lupa nyarahin sen saya, Chef. Jadi tangan saya keiri, Chef. Kan tadi saya udah bilang, Chef Jamba pasti lupa baca bismillah ya? Kita itu harus baca bismillah sebelum melakukan segala aktivitas. Pokoknya bismillah itu gak boleh diremehin. Karena bismillah adalah doa. Pokoknya lain kali, kita harus baca bismillah dulu sebelum melakukan aktivitas. Supaya diberkahi sama Allah. Ya, Chef. Uang? Buat apa? Bu, kalo misalnya Vina mau jadi artis, untuk casing tuh ada biaya pendaftarannya. Ibu masih mau kan dukung cerita Vina? Kamu butuh uang berapa? Hmm, segitu cukup. Sebanyak ini? Iya. Soalnya, Vina tuh harus beli baju, Bu. Eh, masa Vina pake baju jelek sih buat casting? Iya, Anda tuh final diusir bukan yang mau diterima. Gimana? Baiklah. Untuk membuat kamu bahagia, apapun akan ibu penuhi. Nih, kamu pegang uangnya. Makasih, Bu. Iya, sayang. Oh iya, Ibu. Ibu harus pastiin kalo Kak Nadia sama Nathan tetap berhubungan. Oke? Karena kita bakal jadiin mereka buat ATM berjalan kita. Oh iya. Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Eh, ya Nadia. Ibu. Nak Nathan? Ibu, aku kesini mau minta izin. Aku mau kepuncak sama Nadia. Kepuncak. Malam-malam begini. Iya, Bu. Ada urusan pekerjaan dan saya juga udah izin kok ke mama saya. Boleh kan ibu? Bukan cuma sehari. Kak Rina udah minta aku buat pisahin mereka. Tapi Vina bilang aku harus satuin mereka. Hmm. Kayaknya omongan Vina yang lebih masuk akal. Ngapain aku harus nurutin si Kak Rina? Kalau aku bisa persenatan lewat Nadia kan? Oke. Cuma sehari doang. Aduh, duh, 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 duh. Ah! Ah! Hati-hati. Tentu-tentu. Ini sakit banget. Iya, iya, iya. Yaudah. Tentu-tentu. Udah, hati-hati. Udah. Maaf, Bu. Masih sakit? Enggak, udah gak apa-apa. Maaf. Itu siapa? Oh, ini Ibu Mina. Ibu Mina itu asisten rumah tangga yang udah kerja lama sama Mama. Dan Mama nyuruh Ibu Mina untuk ngerawat Ibu di sini. Iya, Bu. Jadi, Bim Mina ini pintar banget kalo disuruh mijet. Jadi nanti Ibu bisa dipijetin terus sampe insya Allah lama-lama sakitnya bisa hilang. Ibu jadi gak enak. Ya ampun. Baru kali ini aku punya pembantu. Pembantu? Punya pembantu. Hei, Bro. Lagi ngapain? Lagi nunggu orang. Nunggu itu siapa? Nunggu cewek lu ya? Biasalah. Jadi pada bengong, mendingan kita adu freestyle aja. Yang kalah, jalan satu kaki. Gimana? Boleh. Siapa takut? Oke. Sekarang giliran lo... Oke. Gila, gue belum bisa trek itu. Gue belum latihan. Nah, berarti lo kalah, Tan. Lo harus jalan satu kaki. Oke. Itu cewek lu udah dateng tuh. Yaudah, gue cabut dulu ya. Oh iya. Jangan lupa, jalan satu kaki. Ya. Yaudah, gue duluan ya. Mat, matanya tuh siapa sih? Oh, itu. Itu temen gue. Terus kenapa jalannya gitu? Hmm? Nggak. Nggak kenapa-napa. Yaudah, yuk. Sekarang kita jalan aja. Yaudah. 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 Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, mbak. Selamat malam. Eh gini, saya udah reservasi tiga ruangan atas nama Natan, Dilan, dan Nadia. Oke, sebentar. Oke. Oh iya, Nadia. Kamar kita kan sebelahan. Jadi kalau ada apa-apa, lo langsung hubungin gue ya. Lo kasih tau gue, oke? Oke. Dilan, makan bareng sama kita yuk. Kebetulan gue sama Nadia mau makan di sini. Oh, no, it's okay. Gak apa-apa kok, gue cuma mau liat-liat ya. Itu suara apa? Udah deh. Yaudah, makan bareng aja. Gak apa-apa, mudah. Gak apa-apa. Pelayan. Saya mau pesen apa aja yang ada di resort ini. Karena saya itu gak bisa lama-lama. Udah lapar banget. Oh iya, tunggu ya, pak. Tunggu sebentar, pak. Oh iya. Nadia, makasih ya. Maksudnya makasih buat apa? Ya makasih buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Silahkan dulu, pak. Iya. Terima kasih. Tunggu sebentar. Sari kata. Nat... Kenapa lo? Tunggu hai. Nat... Nat... Natan... 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 Udah, ayo kita bawa dulu. Lo kenapa sih Nat? Gak apa-apa. Udah, coba. Lo tenangin diri lo dulu, oke? Kamu kenapa sih? Ayo, kenapa sih? Ayo, Nat. Ayo. Arin. Udang. Lo tuh gimana sih? Lo tenangan macam apa gak tau kalau tenangan lo tuh alam diundang. Tidak bener-bener ya. Lo tunangannya apa bukan sih? Masa gak tau kondisi tunangan sendiri. Masa gak tau kondisi tunangan sendiri. Masa gak tau kondisi tunangan sendiri. Masa-masa, masa, masa. Masa, 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 pergi, pergi, pergi. Masa-masa, sini biar aku matuin. Kita biar aku aja, Mas. Lihat ya. Aku ganggu. Aku tenangannya, Natan. Tapi aku gak tau apa-apa soal Natan. Jangan terlalu keras nyalain diri lo sendiri, oke? Ini bukan salah lo. Ya tapi aku tenangannya, Dylan. Seharusnya aku tau kalau dia alergi sama udang. Iya, tapi lo baru kenal. Dan itu wajar, oke? Udah, ini bukan salah lo. It's our fault, oke? Ya. Nat. Hadi ya. Chef, Chef, bentar. Ada yang saya ingin tanyakan. Iya. Soal hidangan makan malam barusan. Maksud Chef, saya ya? Yang menelpon Chef. Loh, Nona lupa ya? Dua jam lalu, Nona kan menelpon saya untuk membuatkan udang kari spesialnya. Non? Oh, oh iya iya iya. Benar-benar, maaf saya lupa. Ya benar, saya tadi telpon Chef. Tapi maksud saya jangan pakai kari pudangnya. Tapi ya sudah, udah berlalu gak apa-apa. Makasih. Ya. Dan? 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 Lo serius gak apa-apa. Apa perlu gue telepon dokter ya? Enggak gak perlu. Gue baik-baik aja kok. Tadi udah dikasih obat sama Karina. Obat anti-alergia. Untung ada obatnya. Coba kalau telat. Bisa bahaya kan? Makanya. My Honey Bunny Sweetie Pie. Kalau makan dulu dilihat dulu dong. Udah tau alergi udang. Untungnya Karina itu selalu siap dan sigap bawa obat anti-alergia. Ya kan? Enggak gak bawa. Ya kan? Emang Karina itu calon istri yang baik. Enggatan aja yang gak nyadar. Dia malu sendiri. Gini. Nadia. Aku cuma mau pastiin kalau kamu udah baik-baik aja. Jadi mana yang sekarang aku pergi? Nadia. Lo gak salah. Hei Matan. Ngapain sih kamu itu masih baik sama dia? Dia jelas-jelas kamu tuh kayak gini gara-gara dia kan? Itu nangan apaan? Coba yang gak tau kalau kena nanti sendiri itu alergi udang. Dia itu ngakir lah sama kamu. Karina cukup. Nadia itu gak tau kalau gue alergi. Jadi ya udah. Itu gak salah. Ya udah. Gue lagi pengen istirahat sekarang biar cepat sembuh. Mendingan lo keluar aja ya. Oke. Shhh. Harin, ayo. Dia mau istirahat. Dia mau istirahat. Ayo. Nadia. Hah? Lo bisa temenin gue gak? Tapi Karina pastiin malam berikutnya. Karina pasti berhasil misalnya. Tunggu. Apa kamu gila? Kami tak kenalin. Kita sama-sama. Hei. 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 Apa kita tahu? Karina. Kamu ngapain kesini? Kamu? Karina dengerin kakak. Kamu ngapain kesini? Karina mau kesini untuk memisahin cewek ala itu dari My Honey Bunny Sweetie Pie. Ya emang sih, malam ini Karina belum berhasil. Tapi Karina pastiin, malam berikutnya Karina pasti berhasil misahin. Apa kamu gila? Kamu mau misahin mereka? Misahin mereka? Ya. Karin, kamu tuh harus tahu tempat, oke? Kita kesini lagi ada kerjaan. Jadi jangan main-main. Bodoh amat. Karin, hey! Karin! Gue bodoh banget ya. Udah tahu alergi udah. Tapi masih aja dimakan. Apa... Aku ngomong aja sama Nathan kalo ini ulahnya Karina. Tapi kayaknya gak perlu deh. Gue juga gak mau jadi licik kayak dia. Dap. Lo kok malu gak ngomong sih? Gue lagi ngomong sama lo. Oh. Ehm. Iya. Disini ya. Kamu bener. Lagi yang salah kamu juga. Kenapa kamu gak bilang apa-apa sama aku? Ya lagi lo kenapa gak nanya juga sama gue? Ya kasih kode-kode kayak apa? Kode-kode. Emangnya main GTA. Anak PS kan tahu kan? Ehm. Yaudah. Sekarang gini. Warna Fitbit kamu apa? Pink. Serius? Kok bisa sama? Ini gue bisa sama. Oh yaudah yaudah. Coba-coba semuanya. Ehm. Sekarang... Maka... Oh enggak. Tipe film favorit kamu apa? Gak apa. Aku suka animasi. Ya biar nah. Ya biar nah. Ehm. Oh. 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 Hobi kamu apa? Terus. Oh. Jangan-jangan. Ini aja. Kamu suka orang-orang dari sini. Atau enggak. Atau enggak. Kamu biasanya suka makan apa? Kamu itu dalam sehari biasanya nafas itu berapa kali. Nafas berapa kali. Terus biasanya kalau kedipi itu kayak berapa kali dalam setahun. Aduh. Tolong. Ya berhenti. Udah, udah. Ya. Ya. Ya satu-satu. Gue pusing. Atau enggak? Baik. Nadia. Ehm. Jadi... Semalem dia tidur di kamar Renatan. Nat. Pergi sekarang. Ya. Kita langsung ke tempat resort. Ya. Ok. Ya. 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 . Ya. 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 Akhirnya lo dateng juga Gue udah nunggu lo dari tadi tau gak? Tadi aku harus Mesirin nyamuk Nyamuk? Kok bisa? Nyamuk yang warnanya pink Maksudnya Oh Bisa aja lo Oh iya Lo mau gak? Naik perahu bareng gue Perahu Gimana? Lo suka gak? Suka Kesudah banget Terima kasih Iya Kalau tidak salah Saya semalam melihat Nadia Masuk ke kamar 121 pak Setiap kali bertemu Semua terasa seru Gue ngerti tapi kan Enggak 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 Dilan gak ada tapi-tapi ya Kamu masih ngajak yang bikin kayak gini Jadi Natan Ismara yang sama aku ya kan? Tunggu tunggu Kita bergerak-gerak Kita bergerak-gerak ikuti irama Bebas lepas berdua Kau dan aku Aku kamu kita menyatu Tunggu 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 Tunggu